Nasib tragis di alami Bambang, warga Kasang Pudak, Kumpay Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Ia meninggal dunia dengan tubuh penuh luka bakar setelah disiram cuka getah oleh Johnny Alexander alias John Korom, warga kota Jambi. Peristiwa tersebut terjadi pada minggu tanggal 5 September di jalan Orang Kayo Pingai, Talang Banjar, kecamatan Jambi Timur. Usai melakukan aksinya, Johnny yang tinggal di jalan Singosari, Jambi Timur, kabur ke Bengkulu. Namun polisi berhasil menangkapnya pada selasa tanggal 7 September. Kasus penggunaan berencana atau dikenakan pasal 340 KUHP. Sekejadian bisa kami sampaikan bahwa pada hari minggu, tanggal 5 September 2021, sekitar pukul 03 dini hari, korban sedang tidur bersama temannya atas nama Ijul dan Wak Ahmad di dalam pondok. Tiba-tiba pelaku masuk dan langsung menyeram korban dengan cairan yang diduga merupakan air keras. Kalau bahasa kimianya kita bisa sampaikan itu merupakan asit asetik atau cuka getah. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka bakar di sekujur tubuh dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Pasal 340 KUHP yang berbunyi barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan berencana atau murd dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Itu nanti pengadilannya akan menentukan. Misalnya Pak, aku tidak tahu kejadian yang bisa macam ini Pak. Kalau aku tahu tak ini, aku tidak tahu Pak, tidak nyangkau sampai jadi macam ini. Tidak ada niat bunuh, aku tidak ada niat, awalnya cuma disinanya aku tidak tahu dengan cukup parah, atau cuma dengar-dengar ya Pak. Ya, memang niatnya untuk si pelaku hanya membuat cacat atau sedikit memberi efek jerah. Tetapi kenyataannya pada saat dilakukan penyiraman dan korban dibawa ke rumah sakit itu luka bakarnya hampir mencapai 96 persen. Sehingga korban bisa mengakibatkan meninggal dunia. Ya Pak, ya? Ya Pak. Tidak, tidak. Dendam, iya, karena aku dihikapkan. Dendam, karena pernah di ayah, ini ayah pernah dibacok. Sebelah kanannya pernah dibacok, Pak. Iya, karena yang bacok, lettingan anak aku. Nofri Satrio, Metro Jambi TV, melaporkan.